Intro Sekelompok makhluk kecil dengan peranan besar, 22.000 spesies semut mengisi 10% populasi dunia. Meskipun setiap spesies memiliki karakter yang sangat beragam, makhluk kecil ini hidup dan bergerak dengan dorongan satu sifat yang sama, sifat sosial. Kecenderungan mereka untuk hidup dan bekerja bersama menjadikan semut sebagai superorganisme. Sebagai organisme pengurai yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem planet ini, peran semut di muka bumi ini lebih penting dari apa yang mungkin selama ini kita pikirkan. Keunikan perilaku dan peran penting semut inilah yang menarik perhatian seniman kontemporer asal Jepang, Yukinori Yanagi. Pada tahun 1990, saat ia belajar di Universitas Yale, Amerika Serikat, Yanagi memulai proyek seni jangka panjang yang berjudul World Flag and Farm. Karya-karya dari seri ini menampilkan serangkaian kotak akrilik berisi pasir berwarna yang dihubungkan oleh pipa-pipa plastik transparan. Masing-masing kotak merepresentasikan bendera sebuah negara. Yanagi kemudian memasukkan sebuah koloni semut ke dalam bendera-bendera tersebut. Seiring berjalannya waktu, semut-semut itu menggali terowongan dan menjadikan bendera-bendera ini sebagai rumah mereka. Terowongan yang dibentuk oleh kumpulan semut-semut ini membelah visual bendera-bendera yang ada dan mencampurkan warna-warnanya satu sama lain. Mengaburkan gambar simbol-simbol kenegaraan yang sebelumnya jelas terlihat. Karya ini menggambarkan pertanyaan Yanagi akan konsep dan pemahaman manusia tentang sejarah. Ingatan akan suatu tempat dan batas-batas negara bangsa yang kini telah dikaburkan oleh perpindahan modal, barang, dan manusia. Bekerja sama dengan Museu Modern and Contemporary Art di Nusantara, Yanagi membuat sebuah karya yang merupakan kelanjutan dari seri World Flag and Farm berjudul ASEAN Plus 3. Yukinori Yanagi is a contemporary artist from Japan and he emerged in the late 90s with works that really examined the social and political histories of the region and the interconnectivity between different parts of the globe. And so as an artist he's very important because he does, he talks about very complicated historical and political ideas but does it in a way which is very playful. He does it in a way which incorporates, which observes the natural world around him and looks at the organisation of ants in this case. And so why the work is important and why the artist is important is because he's part of a generation of artists who begin to exhibit and to be connected through global discourses to other places all around the world. and this is an important component of the emergence of contemporary art in the late 90s to 2000s. ASEAN Plus 3 allows us to look at the broader histories of Indonesia and its relationships with other countries in the Southeast Asian region. ASEAN as an organisation emerged in the late 60s and it emerges at a time when there is heightened anxiety around the rise of communism. And as an organisation it's been able to track or it's lived through other moments of regional and global anxieties. So the rise and falls of different economic powers within the region. By invoking ASEAN, we get to really cover off a very broad social and political history that is important to understand how we live right now. ASEAN adalah perhimpunan 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Pada saat terbentuk, visi dan misi yang dibayangkan pada saat itu adalah bagaimana kawasan Asia Tenggara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di kawasan. Tantangan terbesar yang dihadapi ASEAN setelah 50 tahun ini adalah bagaimana ASEAN tetap relevan ke depannya. Missioning works directly from artists means that the museum gets to work with a much bigger team not only within the museum but also outside of the museum. So with biologists at LIPI in particular who we've been working with over quite a long time now to ensure that the conditions for the ants are right and also for the selection of the species of ants. And these types of inter-institutional collaborations are very, very exciting too when we make artworks like this. Di Laboratorium Entomologi, Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Prof. Rosikon Ubaidilah bekerjasama dengan sejumlah peneliti menggunakan pendekatan biologis untuk menemukan spesies semut yang tepat bagi karya ASEAN Plus 3. Di latihan sayur이나 antara perwakilan Museum Macan dengan saya untuk melakukan kerjasama bidang seni. Pada saat itu, Museum Macan menawarkan bagaimana apakah Museum Seologi Kumbokoriense, Laboratorium Intumologi bisa menyediakan semut untuk bisa mengerjakan pekerjaan seni yang akan ditampilkan di Museum Macan. Kira-kira 4 bulan lalu kita mencari semut apa yang cocok untuk apa yang ditawarkan kepada kami dari Museum Macan itu. Setelah kesulitan kami mencoba lagi mencari adalah Odontomagus. Genus Odontomagus ini jumlah spesiesnya tidak banyak di Indonesia, tapi ukurannya lebih besar, mandibelnya besar, sehingga cocok untuk membawa pasir tadi keluar dan bisa menembus media tadi. Akhirnya kami memilih yang cocok menurut kami saat ini, itu adalah Odontomagus Similimius. Jadi itu yang kami pilih, karena itu penyebarannya juga cukup luas itu, mulai dari Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jawa dan sebagainya. Kami mencoba untuk melihat itu. Nah itu kemudian kami mencari koloni, dan itu koloni itu kami cobakan langsung kemarin dan berhasil menembus. Yang kami ambil untuk bisa mengerjakan itu adalah yang worker. Itu yang biasanya di dalam koloni itu jumlahnya paling banyak individunya, sehingga itulah yang kami ambil untuk bisa mengerjakan karya seni lainnya. Kesan saya terutama dalam memakai semut sebagai satu objek untuk karya seni tadi, adalah ini merupakan inovasi yang luar biasa. Kesan saya itu. Dan saya pun sebelumnya tidak membayangkan bahwa apa yang akan terjadi ketika semut tadi bisa membentuk lorong galeri, lorong-lorong di pada media bendera, yang bentuknya kita pun juga tidak bisa mengarahkan semut harus ke sana, tapi nanti seperti apa bentuknya. Ini yang menjadi menarik. Setelah melalui serangkaian percobaan, spesies Odontomachus similimus dianggap paling sesuai untuk karya ASEAN Plus III. Satu koloni yang terdiri dari 5.000 ekor semut, kemudian dibawa ke Museum Macan di tahap akhir instalasi karya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati